Badan Musawarah Perbankan Daerah Kepri menggelar acara buka puasa bersama dengan seribu anak yatim. Buka puasa bersama ini dilakukan di Hotel Harmony One, Batam Center. Dalam kesempatan berbuka puasa bersama tersebut, BMPD Kepri menyerahkan bantuan kepada seribu anak yatim. Rangkaian acara dimulai dengan lomba da'i cilik dan pemilihan duta ekonomi syariah. Kita terkumpul dalam satu organisasi namanya Badan Musawarah Perbankan Daerah Kepri. Itu ada sekitar jumlah perbankannya, sekitar ada 34, dan ini ada juga dari Perbarindo, ada juga dari Perpanas. Badan Musawarah Perbankan Daerah Kepri itu khusus berkumpul untuk bang-bang swasta. Di sini ya, kalau untuk BMPD itu semua perbankan yang ada di sini, kecuali BPR ya. Kita juga ajak untuk kolaborasi di acara ini, tadi ada Perbarindo dan BPR, sebatam ya kita mengibatkan lebih ketiga kali ini. Kepala Kantor Perwakilan Wilayah atau KPWBI Kepri, Gusti Reizal Eka Putra, mengatakan acara berbuka dan santunan anak yatim ini merupakan salah satu bentuk peduli BMPD Kepri, dan sekaligus menjalin silaturahmi kepada anak-anak yatim yang ada di Kepri, khususnya kota Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.